Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawan berjumpa kembali dengan NJ Channel pada video kali ini kita akan membahas teman-teman berita teraktual, terupdate mengenai perkembangan yang terjadi di hari-hari ini kemarin Pak Jokowi teman-teman di sidang kabinet ini menunjukkan tensi yang agak tinggi nadanya, cara bicaranya ini kelihatan marah kepada para pembantunya kepada menteri-menterinya yang dianggap ini lamban dalam bekerja kita yang berada di sini ini bertanggung jawab kepada 260 juta penduduk Indonesia tolong digarisbawahi dan perasaan itu tolong sama, kita sama ada sense of crisis yang sama karena saat ini Indonesia sedang menghadapi pandemi virus corona yang diperlukan adalah kerja cepat tepat dan akurat agar masyarakat Indonesia bisa bangkit kembali ekonominya agar bangsa Indonesia bisa tumbuh kembali seperti dulu maka diperlukan kerja yang cepat ini yang diinginkan Pak Jokowi dalam rapat kemarin karena Pak Jokowi ini mengatakan bahkan akan melakukan aktivitas atau melakukan terobosan yang cukup bisa mengejutkan nanti karena Pak Jokowi mengancam akan melakukan reshuffle jika itu diperlukan jadi ini sebuah warning kepada para menteri agar lebih cepat bergerak dalam rangka untuk melayani kemudian untuk menumbuhkan ekonomi di Indonesia maka diperlukan menteri-menteri yang cepat Bank Dunia menyampaikan bisa minus 5% perasaan ini harus sama kita harus ngerti ini jangan biasa-biasa saja jangan linier jangan menganggap ini normal bahaya sekali kita saya melihat masih banyak kita yang menganggap ini normal kalau saya lihat Bapak Ibu dan Saudara-saudara masih ada yang melihat ini sebagai sebuah masih normal berbahaya sekali nah teman-teman kalau kita melihat berita di CNN ada berita yang juga cukup menarik mengenai Pak Jokowi yang ingin menteri-menterinya ini pekerjaan lebih keras saya baca teman-teman dari CNN Indonesia ancam reshuffle dan marah Jokowi pada kinerja lamban menteri jadi menterinya ini dianggap lamban maka Pak Jokowi marah bahkan akan mengancam reshuffle reshuffle menteri yang dianggap tidak kompeten di bidangnya yang dianggap kinerjanya buruk ini penilaian dari Pak Jokowi kemudian kita lihat teman-teman beritanya Presiden Jokowi mengungkapkan kemarannya pada para menteri dan pimpinan lembaga negara lantaran tak maksimal bekerja di tengah pandemi virus corona kemarin kemarin Jokowi terjadi saat sidang kabinet paripurna di istana negara pada 18 Juni yang lalu namun rekaman video sidang itu baru diunggah dalam akun youtube sekretariat presiden pada minggu 26 Juni 2020 kemarin suara Jokowi terdengar meninggi dan ia beberapa kali menyebut bakal mengambil langkah yang luar biasa keras untuk menghadapi covid-19 ini teman-teman pernyataan yang disampaikan Pak Jokowi di sidang paripurna kabinet di istana negara pada tanggal 18 Juni dengan nada keras dan pegas Pak Jokowi ini memberi arahan kepada para pembantunya kepada para menteri-menteri yang ini dianggap lamban dalam pekerja apalagi saat ini memang diperlukan kerja cepat tepat dan akurat dari para menterinya kemudian teman-teman Jokowi menilai sejauh ini tak ada perkembangan signifikan dari kerja anak buahnya dalam menghadapi pandemi tersebut ia pun tak segan jika harus mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perpu jadi tak segan-segan Pak Jokowi akan mengeluarkan perpu kalau memungkinkan untuk menangani persoalan-persoalan yang ada di negara kita maupun peraturan presiden perpres agar penanganan covid-19 lebih maksimal saya harus ngomong apa adanya gak ada progres yang signifikan gak ada kalau minta perpu saya buatin lagi perpu asalkan untuk rakyat untuk negara saya pertaruhkan reputasi politik saya kata Jokowi jadi Jokowi akan mempertaruhkan reputasi politiknya pertaruhan seperti apa kita juga kurang tahu karena sepanjang tahun saya Pak Jokowi ini berangkat dari PDI perjuangan apakah akan pertaruhkan PDI perjuangan atau seperti apa dan saya pikir tidak perlu mempertaruhkan apa yang dipertaruhkan jadi Pak Jokowi tinggal menjalankan saja tugas-tugas sebagai presidenan sampai tahun 2024 jadi tidak perlu ada yang dipertaruhkan itu menurut saya teman-teman mantan wali kota Solo dan gubernur DKI Jakarta itu mengungkapkan kekesalannya lantaran masih ada anggota kabinet yang tidak khawatir sehingga bekerja biasa-biasa saja itu teman-teman kekhawatiran Pak Jokowi melihat para menterinya yang bekerja ini normal-normal saja biasa-biasa saja jadi tidak perlu kecepatan ini yang disesalkan oleh Jokowi jangan biasa-biasa saja jangan linier jangan menganggap ini normal bahaya sekali ucapnya dengan nada tinggi saya melihat masih banyak kita yang menganggap ini normal saya lihat masih banyak yang biasa-biasa saja saya jengkelnya disitu ini apa tidak punya perasaan nah ini kata Pak Jokowi padahal Pak Jokowi menginginkan menterinya ini agar lebih pekerja lebih kiat lebih cepat tepat dan akurat untuk menangani persoalan rakyat Indonesia Jokowi bahkan sempat menyingkung langsung kinerja sejumlah kementerian terkait kebijakan untuk menangani COVID-19 mulai dari kebijakan Bansos pemberian insentif hingga kinerja kementerian kesehatan akibat penggunaan anggaran yang tak maksimal tetapi kita juga lihat teman-teman apakah ini satu-satunya kementerian yang lamban ataukah ada kementerian yang lain yang ada kaitannya dengan COVID-19 karena kita melihat bahwa Presiden Jokowi ini membentuk gugus tugas penanganan COVID-19 jadi apakah lambannya ini di kementerian kesehatan atau di gugus tugas karena semua akan terkoneksi masalahnya teman-teman dalam penanganan virus corona ini kemudian teman-teman dari anggaran 75 triliun kementerian dibahkan kewimpinan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto itu hanya menggunakan 1,53% jadi ini angka yang cukup kecil teman-teman ia meminta agar anggaran kesehatan segera dikeluarkan dengan penggunaan yang tepat sasaran seperti membayar tunjangan dokter dokter spesialis dan tenaga medis lainnya Jokowi juga membuka kemungkinan membubarkan lembaga hingga perumbakan kabinet atau resafel jika tak ada upaya maksimal dari para menteri ia meminta para menteri untuk memiliki rasa pengorbanan yang sama terkait krisis kesehatan dan ekonomi yang dialami oleh rakyat Indonesia saat ini itu teman-teman pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Jokowi di rapat paripurna kabinet di Istana Negara intinya Pak Jokowi ini marah kepada para menterinya yang bekerja lamban bekerja tidak cepat karena kondisi seperti ini diperlukan orang-orang yang bekerja cepat untuk penanganan COVID-19 terutama ini kementerian kesehatan yang disorot oleh Jokowi penyerapan anggaran yang sangat kecil hanya 1,53% dari total anggaran 75 triliun rupiah jadi anggaran yang dikeluarkan oleh menteri kesehatan sangat kecil nah teman-teman kalau kita melihat kinerja para menteri yang dianggap lamban itu saya punya pikiran apakah faktornya kementerian itu bekerja lamban atau memang personnya ini tidak kompatibel personnya ini tidak maksimal atau struktur di kementeriannya ini yang menjadi masalah misalkan ada menteri kemudian ada wakil menteri saya melihat ini ada dua nahkoda dua nahkoda yang bisa mungkin bergerak tidak berseragam tidak seiring sejalan karena menteri itu bisa jadi ini menteri dari partai A kemudian wakilnya dari partai B ini kan bisa mungkin terjadi dan ini bisa menimbulkan tidak sinkron apakah ini faktornya atau seperti apa apakah Pak Jokowi ketika memilih menteri ini tidak bebas tidak independen ataukah disetir oleh partai-partai politik pengusung waktu pilpres di 2019 ini bisa mungkin berpengaruh teman-teman terhadap kecepatan kinerja karena kalau presiden ini menganut presidensial yaitu kebebasan untuk memilih para menterinya tentu presiden akan lebih leluasa untuk memilih para menterinya tanpa didikte oleh partai politik ini juga bisa mungkin terjadi jadi kalau Jokowi ini memilih menterinya kemudian karena ada order dari partai-partai pendukung yang mungkin Pak Jokowi kurang berkenan tetapi karena mereka mengusung di pilpres 2019 akhirnya Pak Jokowi memilih menteri-menteri yang disodorkan oleh partai-partai politik jadi ini kita melihat apakah itu faktor-faktor yang mempengaruhi para menteri itu bekerja lamban atau mungkin Pak Jokowi salah memilih menterinya sehingga Pak Jokowi kecewa hari ini bahwa menteri-menterinya bekerja lamban dan Pak Jokowi memang mengeluarkan statement dia akan melakukan terobosan baru bisa mungkin akan terjadi reshuffle kalau reshuffle berarti menteri tersebut tidak bisa kerja ini menurut pandangan Pak Jokowi kira-kira kalau ada reshuffle kabinet nah itu teman-teman pembahasan kita hari ini terkait ungkapan Pak Jokowi di sidang kabinet yang beliau melontarkan akan mereshuffle kabinet yang tidak bisa bekerja mereshuffle kabinet yang bekerja lamban atau teman-teman punya pandangan lain mengapa Pak Jokowi marah pada hari ini mengenai menteri-menterinya yang dianggap lamban dalam penanganan covid-19 silahkan teman-teman tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat membantu untuk mencerahkan teman-teman yang lain dan terakhir teman-teman jangan lupa tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati